Nation building sebenarnya tidak pernah selesai. Tiap generasi kita punya kewajiban untuk itu. Itu sebabnya pemerintah melalui Dikti juga mewajibkan agar kita bisa mengambil mata kuliah Pancasila, agama, keluarga negara, dan bahasa Indonesia sebagai pembentukan menjadi Indonesia. Nama saya Haji Prasetyo, saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah Becoming Indonesia Konsentrasi Sejarah. Pengalaman selama mengajar di mata kuliah ini cukup menarik. Di akhir perkulian kami meminta pendapat dan kesan-kesan dari mahasiswa selama mengikuti mata kuliah kami. Dan banyak sekali pendapat-pendapat menarik, terutama kebanyakan dari mereka menganggap mata kuliah Becoming Indonesia, karena ini adalah mata kuliah umum cenderung membosankan, bicara tentang sejarah, bicara tentang budaya, tentulah sesuatu yang membosankan. Tapi ternyata setelah mereka menjalani dua kali, tiga kali pertemuan, mereka mulai menyadari bahwa ternyata mempelajari sejarah, budaya, itu sesuatu yang menarik. Terutama begitu kita menantang mereka, membentuk kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok mengangkat tema yang berbeda-beda dan mengangkatnya dalam bentuk produk yang tidak hanya berupa tulisan, tapi disesuaikan dengan spesialisasi mereka. Entah itu mereka akan membuat komik, atau mereka akan membuat film, vlog, konten medsos, kita bebaskan. Nah, akhirnya mereka ternyata mampu membuat produk-produk yang kami sendiri tidak menduga bisa sebagus itu. Bagaimana akhirnya mereka sadar bahwa tahap pentingnya itu survei di lapangan, mencari sumber-sumber referensi yang bertanggung jawab, hal yang sebelumnya tidak mereka anggap penting tentang bagaimana informasi mereka dapatkan, yang biasanya oleh masyarakat ditelan mentah-mentah. Akhirnya mereka sadar bagaimana berpikir lebih objektif dalam mendalami setiap permasalahan. Dan yang menarik juga, akhirnya mereka merasakan sendiri saat terjun ke lapangan, mereka mampu berempati pada segala hal yang mereka liput, yang mereka lakukan pendekatannya dengan hati. Misalnya pada saat mereka mengangkat tema penderitaan masyarakat tertentu, mereka hanya bersenjatakan alat fotografi, tapi karena mereka langsung berada di lapangan, berinteraksi dengan masyarakatnya, kerja visual mereka benar-benar memakai hati. Itu salah satu contoh saja. Dari banyak sekali tema-tema yang diangkat oleh adik-adik mahasiswa ini. Dan kami sebagai dosen, begitu melihat hasil akhirnya, kami sangat bangga dengan mereka. Di Universitas Ciputra ini, saya sebagai dosen LB dan mengajar mata kuliah di Kaming Indonesia, khusus kelas budaya Tionghoa Peranakan di Indonesia. Nah, kelas ini memang sudah terselenggara selama beberapa tahun dan mendapatkan antusiasi yang luar biasa dari mahasiswa Universitas Ciputra. Di sini, mata kuliah ini membahas bahas berbagai hal tentang etnis Tionghoa di Indonesia, baik mulai dari sejarah kedatangannya, kemudian bentuk-bentuk asimilasi ataupun akulturasi pertukuran budaya antara orang-orang Tionghoa dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kontribusi masyarakat Tionghoa terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan hal ini sangat menarik bagi teman-teman mahasiswa karena ternyata banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa proses menjadi Indonesia di kalangan masyarakat Tionghoa itu penuh dengan lika-liku, perjuangan yang luar biasa. Ada pro dan kontra, ada darah, ada air mata, dan disinilah kita belajar bagaimana kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Dan mahasiswa disini sangat antusias sekali untuk mengikuti mata kuliah ini. Dan ini dibuktikan dengan ketika mahasiswa diberikan tugas ke lapangan, kepecinan, termasuk ke tempat-tempat peribadatan orang-orang Tionghoa, ke perpustakaan yang menyimpan berbagai sumber sejarah tentang budaya Tionghoa. Mereka sangat antusias untuk belajar. Dan disini kita juga bisa melihat hasil-hasil karya dari teman-teman mahasiswa seperti ada poster maupun dalam bentuk majalah yang menceritakan tentang bagaimana sejarah keluarga mereka. Dan disini teman-teman banyak belajar bahwa dari belajar tentang sejarah keluarga orang Tionghoa mereka menemukan banyak sekali nilai. Nilai perjuangan, nilai bagaimana mereka berakulturasi, beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan penguasa. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian mereka berhasil hidup berdampingan dengan masyarakat luas. Selamat siang. Saya Dede Utomo, pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Di sini berbicara sebagai salah satu narasumber podcast mengenai golongan Tionghoa di Indonesia. Saya senang melihat karya mahasiswa mata kuliah menjadi Indonesia ini ya. Saya kagum sebagai generasi yang lebih dulu, yang lebih tua, atas kemahiran mereka menggunakan teknologi visual yang bagus-bagus. Harapan saya mudah-mudahan bisa dibarangi juga dengan konten yang juga sama canggihnya lah gitu ya, mengenai sejarah, mengenai keberagaman gitu-gitu. Ada tiga kajian utama di kelas BKM Indonesia. Yang pertama adalah kajian budaya, dan yang kedua adalah kajian peranakan Tionghoa, dan yang ketiga adalah kajian sejarah. Kebetulan saya adalah koordinator BKM Indonesia untuk kajian budaya. Kajian budaya dalam satu semester, teman-teman mahasiswa mencoba untuk mengenali kembali Indonesia melalui hal-hal yang paling personal, yang paling dekat, melalui tiga tema besar yang kita sampaikan di dalam mata kuliah, yaitu pertama adalah proses akulturasi, asimilasi, perubahan sosial, dan juga konflik sosial. Yang mana tiga tema besar tadi itu dirangkum dalam bentuk tugas ALP. Yang mana ALP-nya itu adalah tugas lintas media. Ada yang membuat film, ada yang membuat fotozain, ada yang membuat magazine, ada yang membuat creative paper, SI, dan lain sebagainya. Yang kemudian di hari ini, itu adalah hasil pameran, atau pameran hasil ALP teman-teman mahasiswa BKM Indonesia kajian budaya. Ada beberapa karya yang menarik, yang menceritakan soal bagaimana mahasiswa mengartikulasikan kembali ke Indonesiaannya, melalui daily activity maupun melalui daily life. Dan beberapa karya yang terbaik, salah satunya adalah milik Ken. Silahkan Ken, menjelaskan, menulis apa di sini. Di dalam buku ini, saya itu mengenai suatu hadisi sakral yang dari Bali. Nah, ini memang sesuatu sakral. Mengapa? Karena ini bersebut mistis ada, ada roh-roh yang mereka panggil. Terus juga, ini sesuatu lama, dari 100-120-an. Tapi, nyatanya itu sangat dilupakan. Dan, bahwa bosan-bosan ini, semua fungsi itu sudah hilang semua. Dulu kan secara mistis dan hemisius, sekarang hanya sekedar hiburan. Tapi menariknya saat pandemi ini, bosan dia berubah. Yang balik ke namanya aslinya. Jadi, di mata kuliah Becoming Indonesia ini, kami ditugaskan untuk membuat sebuah karya yang temanya merupakan tempat-tempat di Surabaya. Pada saat itu, saya itu pernah ke Tambah Bayan untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dan, saya itu tertarik banget buat membahas lebih dalam lagi tentang sejarahnya Tambah Bayan. Akhirnya pada saat kami mendengar tugas ini, kami spontan langsung memilih Tambah Bayan dan memilih Buklet sebagai produk akhir kami. Untuk prosesnya sendiri, itu kami pertama-tama memilih judulnya terlebih dahulu. Baru pada saat memilih judul sudah selesai, baru kita tetapkan tanggal untuk akhirnya terjun ke sana. Di sana kami melakukan mewawancara, lalu juga mendokumentasi hal-hal yang sekiranya menarik untuk kami. Lalu setelah melakukan kegiatan seperti itu, kami mulai mendesain bukunya dan akhirnya menjadi seperti ini. Proses membuat bukunya tentu saja enggak hanya melibatkan kami berlima dalam sekolompok saja, tapi juga dengan bantuan Om Gepeng sama Pak Suseno Karjas, selaku Ketua RT Tambah Bayan di sana. Dua beliau ini sangat membantu kami banyak dalam proses pembuatan buku karena mereka cukup informatif dan sempat dipinjamkan buku juga untuk membantu proses penulisan buku ini. Kelompok kami sangat berterima kasih ke Om Gepeng dan juga Pak Suseno Karja untuk bantuannya. Kami benar-benar terbantu pada saat itu, enggak cuma dari pagi saja, itu bahkan pagi sampai agak sore itu ditemani kami. Nah, jadi teman-teman ini datang karena menuju gue tadi aku ya bangga sih, senang, jadi kampungku bisa dihasilkan sama teman-teman ini. Tapi aku ya, pokoknya apa yang ada di tempat-teman saya keluarkan semua. Cerita-cerita, apa sih, enggak ada apa, saling tutupin enggak bisa leluh saja. Jadi kalau Cajiri mau tanya apa, aku kurang ini, kekurangan apa mesti tak tanyain, kurang apa mesti, foto-foto kurang ini tak kasihi, gitu. Karyakernya ini, karyanya anak-anak ini, aku puas sekali, gambarnya, ceritanya itu nyata gitu loh. Dia, apa, dia mengatakan ini loh, tambah bayan gitu. Berarti memang kampung-kampung pecinan yang terlupakan gitu, dia detail dulu ya, cerita-ceritanya, aku selalu sama anak-anak teman-teman ini, selalu bagus ya ceritanya itu. Saya kagum dulu gambar-gambarnya ini. Loh, natural banget itu loh. Ya aku, natural banget. Yang menyertakan tentang kontek-kontek ner, terus tentang tanu apa, ya, fotoponya, kebanyak fotoponya sehari-harinya orang tambah bayan. Jadi, ya, saya kagum lah gitu loh. Keren lah kok kok, keren, keren. Suha keren. Bagus ya. Nation building sebenarnya tidak pernah selesai. Tiap generasi kita punya kewajipan untuk itu. Itu sebabnya, pemerintah melalui Dikti juga mewajibkan agar kita bisa mengambil mata kuliah Pancasila, agama, keluarga negaraan, dan bahasa Indonesia sebagai pembentukan menjadi Indonesia. Tapi kami rasa ada hal yang masih kurang, yaitu dua aspek, yaitu kajian budaya dan kajian sejarah. Itu sebabnya, kami menghadirkan mata kuliah menjadi Indonesia untuk mengelengkapi menjadi Indonesia yang lain yang sudah ada dalam bentuk Pancasila, agama, keluarga negaraan, dan juga bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat beberapa karya mahasiswa menjadi Indonesia proses yang seharusnya terus-menerus kita lakukan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Dan setiap generasi perlu melakukan ini juga. Semoga rekan-rekan mahasiswa boleh menikmati mata kuliah menjadi Indonesia ini, belajar banyak dari mata kuliah ini. Saya Trianggoro Wira Dinata, selaku dekan dari Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora, saya sangat mengapresiasi sekali upaya-upaya untuk memamerkan karya-karya dari mahasiswa yang sudah bekerja keras dalam mata kuliah menjadi Indonesia ini. Mengapa mata kuliah ini penting? Kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini ada begitu banyak sekali kekayaan budaya, kekayaan alam, dan juga keanekaragaman yang ada yang membentuk menjadi satu dan itulah yang kita sebut dengan Indonesia. Mungkin ada banyak mahasiswa ataupun kalayak umum yang belum tahu tentang kekayaan Indonesia ini. Mata kuliah ini memberikan dan membuka wawasan yang seluas-luasnya bagi setiap kita untuk melihat seberapa kaya Indonesia yang tentunya sangat kaya sekali. Melalui kesempatan ini saya sangat mengapresiasi sekali peran dari para mahasiswa yang sudah bersusah payah mengumpulkan begitu banyak keanekaragaman yang kita miliki dan kita patut berbangga untuk hal tersebut. Kepada para dosen, para pengajar yang sudah mendampingi seluruh mahasiswa karyanya juga luar biasa sekali. Tanpa pendampingan dari Bapak Ibu pengajar tidak mungkin mahasiswa dapat mencapai capaian yang sejauh ini. kami dari Indonesia Putra sangat mengharapkan melalui pameran-pameran yang diadakan melalui karya-karya yang dihasilkan oleh mahasiswa yang didampingi oleh para pengajar para dosen kita dapat memberikan dampak yang positif terutama dalam membuka wawasan dan juga memberikan kanekaragaman ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya harapan kami ke depan bahwa pameran karya ini makin kaya dengan berbagai karya yang dimunculkan lagi dan juga memberikan wawasan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia betapa kayanya Indonesia. Selamat kepada menjadi Indonesia. Salam IPE Ya hari ini kita punya satu pameran yang luar biasa sekali ini adalah pameran dari mata kuliah menjadi Indonesia yang dilakukan pada satu semester belakangan ini. Ini satu hal yang luar biasa sekali menurut saya. Yang pertama mata kuliah menjadi Indonesia itu sebenarnya adalah yang nama baru untuk mata kuliah-mata kuliah seperti agama warga negaraan Pancasila Bahasa Indonesia dan sebagainya. Pada umumnya mata kuliah seperti ini yang dinamakan MKU mata kuliah umum itu biasanya dikesampingkan dibenci dianggap menghabiskan SKS dan sebagainya. Padahal sebetulnya mata kuliah-mata kuliah tersebut sebetulnya punya makna sendiri sebenarnya di dalam pembentukan seorang intelektual Indonesia sebenarnya. Sehingga akhirnya setelah dipikir-pikirkan nama mata kuliah itu diganti menjadi menjadi Indonesia nama mata kuliahnya sendiri menjadi Indonesia. Jadi artinya kalau Anda beragama Anda berbahasa Anda berperilaku sebagai seorang warga negara Indonesia itu seharusnya bagaimana? Ada tentu beberapa orang yang mempertanyakan apakah kita ini belum jadi Indonesia sekarang? Saya kira memang proses menjadi Indonesia itu memang sebuah proses. Jadi kita ini ingin supaya bisa berproses untuk menjadi seorang warga negara Indonesia yang ideal. Nah ini kita mengapa kita jadi belajar bersama-sama tentang menjadi Indonesia. Nah yang hebat di dalam mata kuliah ini adalah adanya para fasilitator atau dosen yang sangat luar biasa yang bisa bukan hanya mengajar tetapi bisa menginspirasi mahasiswa bisa membukakan pemikiran mereka dan kemudian sehingga para mahasiswa ini bisa terbuka pemikirannya dan kemudian juga mereka bisa melakukan hal-hal yang seperti kita bisa lihat ini ya adalah hasilnya yang sangat luar biasa yaitu mencerminkan perenungan mereka apa yang mereka pelajari dan kemudian mereka tuangkan di dalam karya-karyanya ini yang kita namakan sebagai itulah pengalaman untuk menjadi Indonesia. Nah disini ada karya-karya yang sudah dikurasi oleh para dosen saya juga di tangan saya ini ini ada satu buku yang menceritakan tentang Tambak Bayan ini ya satu wilayah yang khas gitu berada di Pecinan Surabaya yang biasanya juga diabaikan tapi ini bisa dibahas dengan sangat baik oleh rekan-rekan mahasiswa jadi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa ini punya potensi-potensi luar biasa yang sebetulnya perlu terdigali saja dan sebenarnya dengan demikian ini adalah hasil karya bukan hanya mahasiswa saja tapi juga hasil karya dari para dosen yang begitu luar biasa bisa menginspirasi mahasiswa bisa menunjukkan bahwa di balik hal-hal yang mereka anggap membosankan dan sebagainya itu sebetulnya ada nilai-nilai yang luar biasa saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen maupun juga mahasiswa yang sudah berhasil menjadikan karya-karya seperti ini sangat luar biasa saya berharap ini bisa diteruskan bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama terima kasih dan salam antar benar selamat menikmati selamat menikmati